Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Diduga terjadi hubungan pendek arus listrik dari lantai dua rumah. Satu unit rumah toko di Medan Ludes terbakar, sementara satu orang korban meninggal dunia akibat terjebak dan menghirup asap kebakaran. Kebakaran menghanguskan rumah toko di jalan HM Yami Medan Sumatera Utara siang tadi. Api pertama kali berasal dari lantai dua ruko. Diduga kebakaran akibat koseleting arus listrik. Kebakaran ini menewaskan seorang penghuni ruko. Istri korban yang mengetahui suaminya meninggal dunia akibat kebakaran tak dapat menahan tangis. Saat kebakaran istri korban keluar rumah untuk membeli makan suaminya. Di rumah hanya dua orang suaminya istri dan kita berduka satu orang meninggal dan informasi dari petugas kita di dalam bahwa meninggal kemungkinan besar karena asap. Sebanyak delapan mobil unit dinas pembenam kepakaran kota Medan dikerahkan untuk menjenakan api. Saat ini petugas sudah membawa jenazah korban ke rumah sakit piringan di Medan Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, I News melaporkan. Pemirsa seorang pria mengamuk dan membacok lima orang di mana satu di antaranya adalah anak perempuan. Polisi terpaksa menembak pelaku karena membahayakan dan menyebabkan kebakaran. Pria ini dengan sengaja membakar empat kios di Pasar Wisata Pangandaran, Jawa Barat. Bahkan sebelumnya membacok lima warga, satu di antaranya pocah perempuan. Pelaku bernama Karim ini diburu warga dan polisi hingga bersembunyi di atap rumah. Karena mengamuk sambil membawa golok dan membahayakan keselamatan warga, polisi pun menembak Karim hingga tewas karena tak mempedulikan tembakan peringatan. Sementara kebakaran yang disebabkan pelaku berhasil dipadamkan oleh dua unit tim pemadam kebakaran dibantu warga. Korbannya ada lima, di antaranya empat orang dewasa, satunya anak-anak umur sekitar lima tahun. Kalau motif sendiri dia tidak potasi dari ketahunya? Kalau motif memang sedang kami sedidiki, namun pada saat dari saksi-saksi yang kami tumpun kemah tadi, katanya pada saat dia bilang kalau dia ada masalah dan tidak ada orang yang terlihat sama dia. Kawasan pasar wisata Pangandaran Rabu sore kemarin mencekak, setelah pelaku tiba-tiba mengamuk dan membacok lima warga tanpa sebab. Seluruh korban kini masih dirawat di rumah sakit RSUD Pandega Pangandaran. Sedangkan istri korban yang gangguan jiwa diamankan polisi kemudian diserahkan ke dina sosial. Dari Pangandaran Jawa Barat, Irfan Ramdian Syah, INews melaporkan. Dan pemirsa untuk mengotohi koronologis kejadian pembacokan yang memakan lima korban, sudah ada Ibu Siti Rosmiati, warga yang sempat menjadi target pelaku namun berhasil menyelamatkan diri. Ibu Siti, selamat sore. Ibu Siti, bisa Anda jelaskan ketika itu kejadiannya seperti apa, Ibu? Saat itu sekitar jam lima sore, saya lagi duduk di depan warung bertiga. Saat itu dia keluar rumah, lewat ke sana, ke belakang warung saya, ngelihat katanya belum tahu suasana di belakang katanya gitu. Kemudian dia balik lagi, sekitar tiga menitan lah dia keluar, sambil bawa itu, bawa golok. Nah saat itu saya bertiga, yang satu lagi duduk di bawah sambil makan bakso, saya di tengah, yang satu lagi teman saya di samping, samping saya, lagi lihat hape kayak gitu. Saat itu dia mengarahkan goloknya ke saya gitu. Tapi yang di bacoknya, teman saya yang di bawah, yang lagi makan bakso, yang kenanya. Kemudian saya lari, dikejar sama dia, tapi Alhamdulillah saya bisa lolos gitu. Baik, Ibu Siti Anda mengenal pelaku? Iya, tetangga saya, sekitar tiga bulanan lah dia ngontrak di situ. Kesehariannya seperti apa, Ibu? Kesehariannya dia nggak banyak bergaul sih, ya tukang jahit gitu, buka rombak jahitan baju. Baik, pelaku, istri pelaku ini diduga menderita kelainan jiwa. Kalau istrinya Ibu kenal? Nggak terlalu kenal sih, jarang keluar rumah gitu. Baik, pernah melihat keanehan Ibu dengan pelaku? Iya, seperti orang gitu aja, seperti anak kecil gitu, kayak gitu. Ketawa, seperti itu lah. Tiba-tiba ketawa gitu, tanpa ada sebab? Iya, kayak gitu aja. Baik, Ibu Siti pada saat pelaku ini menyerang Ibu dan teman-teman, apa yang dikatakan oleh pelaku, Bu? Nggak ngatakan apa-apa sih. Tiba-tiba membabi buta. Nah, serentak aja gitu, iya, membabi buta aja kayak gitu. Udah ada targetnya atau acak aja Ibu gitu, yang kelihatan mata aja kemudian dikejar dan dilukai? Yang kelihatan mata aja gitu, langsung dipacok aja kayak gitu. Setelah membacok teman Ibu, pelaku ini mengejar orang lain lagi? Nah, setelah itu kan saya ke depan lari setelah itu. Kemudian dia masuk ke PS-an. Katanya ada yang kena di situ, soalnya saya nggak di tempat itu lagi. Saya pergi ke depan gitu, melarikan diri. Saya nggak tahu. Ketika itu ada berapa orang, Ibu, yang dikejar sama pelaku? Banyak kayaknya, yang ketemu aja. Pokoknya yang begitu ketemu, langsung dikejar gitu ya Ibu ya? Iya, kalau yang kenalnya kan lima orang. Ibu, boleh diceritakan Ibu ketika itu bagaimana ketegangan yang terjadi saat Ibu juga menjadi, hampir menjadi korban? Ya, saat saya lari, saya udah pasrah aja. Kalau saya kena ya, kena gitu. Kalau nggak kena ya, Alhamdulillah saya bisa lolos gitu aja. Saya pasrah aja. Jam lima sore ketika itu pasti banyak anak-anak yang main di depan rumah ya Ibu ya? Justru itu. Saat itu sepi, nggak ada orang. Oh, lagi tidak ada orang? Iya. Tumpen-tumpenan hari itu sepi gitu. Kemudian setelah mengejar warga juga, kemudian pelaku membakar rumah. Bagaimana situasinya saat itu Ibu sempat melihat? Kalau kebakaran rumah saat itu saya udah pulang ke warung lagi, udah kebakar rumahnya, nggak tahu. Ibu, Ibu Siti. Iya. Tadi Ibu mengatakan pelaku sempat ke belakang rumahnya dan mengatakan ingin melihat di belakang ada siapa saja. Ya, kemudian tiga menit kemudian kembali lagi ke rumah dan keluar sudah membawa golok ya Ibu. Ketika mengejar orang dan melakukan penusukan, itu apa yang dikatakan? Mengucapkan sesuatu atau memaki atau marah atau bagaimana? Atau tanpa ekspresi saja? Tanpa ngomong apa-apa sih, gitu aja, bacok-bacok aja. Tanpa ekspresi juga ya Ibu ya? Nomong apa-apa. Ekspresinya ya gitu aja, biasa aja gitu. Nggak kayak orang malah cuma matanya aja yang melotot gitu. Matanya melotot, baik. Baik, baik. Terima kasih Ibu Siti Rosmiati sudah berbagi ceritanya kepada kami. Kami turut perihatin ya Ibu. Selamat sore. Pemirsa pria yang dibakar tetangganya sendiri di Jengkareng, Jakarta Barat akhirnya meninggal dunia. Jasad yang dibawa ke rumah sakit Polri Kamadjati untuk di Visum. Mulyono korban pembakaran tetangganya di Jengkareng, Jakarta Barat akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di RSU di Jengkareng. Jelas korban kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kamadjati untuk di Visum. Pihak keluarga meminta polisi segera menangkap pelaku dan dihukum seberat-beratnya. Pelaku menyeram bensin dan membakar Mulyono karena tak terima ditegur oleh istri Mulyono agar tidak mendekati suaminya. Peristiwa ini terjadi dua minggu lalu dan Mulyono dirawat di RSU di Jengkareng karena mengalami luka bakar sampai 70 persen. Kini polisi masih memburu tetangga Mulyono yang buron. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainyus melaporkan. Dan untuk mengataui situasi terkini di lokasi kejadian sudah ada rekan Louis Ayu di sana. Louis, bagaimana situasi di lingkungan rumah setelah kejadian pria yang membakar tetangganya, Louis? Ya baik Anissa, Davi dan juga Pemirsa betul sekali saat ini saya berada di TKP dari korban yang dibakar oleh tetangganya sendiri hidup-hidup. Dan dapat saya gambarkan Anissa dan juga Pemirsa, di belakang saya saat ini persisnya di depan pintu yang ada kasur itu merupakan rumah dari pelaku pembakaran yang terjadi pada hari Senin 22 Maret 2021 lalu, di mana ia merupakan tetangganya sendiri yang tega membakar tetangganya hidup-hidup pada saat malam hari. Dan dapat saya gambarkan juga Pemirsa, rumah dari pelaku ini sangat dekat dengan rumah korban, di mana hanya berseberangan dan berjarak sekitar tiga blok dari rumah pelaku, dan di sebelah kiri saya saat ini merupakan rumah dari korban yang dibakar hidup-hidup oleh tetangganya. Di mana dapat saya gambarkan juga lokasi lingkungan di kawasan Cengkareng ini memang padat penduduk, dan tetangga-tetangga juga memang sangat dekat, begitu. Ya, ini persis lokasi di depan pintu di mana korban dibakar hidup-hidup. Sebelumnya korban ini sempat disiram bensin dulu oleh pelaku, barulah disulut api, dan dapat Pemirsa lihat juga, dan saya gambarkan terkait dengan korban berusaha untuk menyelamatkan diri, sempat masuk ke dalam rumah untuk mencari air untuk memadamkan api yang berkobar di tubuhnya. Dan itu ada salah satu jaket dan korden yang sempat terbakar, akibat ia sempat melewati, masuk ke dalam rumah untuk menuju ke kamar mandi, untuk menyelamatkan diri, memasuk ke dalam park, begitu. Dan untuk lebih jelasnya lagi terkait bagaimana keseharian korban maupun pelaku yang merupakan tetangga dekat, saya sudah bersama Bapak Hamdan, di mana Bapak Hamdan ini juga diketahui orang yang pertama kali menyelamatkan korban untuk menuju rumah sakit, begitu betul ya Pak ya. Pak Hamdan bisa diceritakan juga ini kepada Pemirsa, terkait bagaimana sih sebenarnya keseharian dari korban ini sendiri. Iya, kesehariannya ya, kesehariannya sih memang baik dia ya, sering bergaul gitu ya, sering satir si Ratu Rahmi gitu, kalau sudah pulang kerja, ya itu aja sih Pak. Dari korban ini sangat baik begitu ya Pak? Iya sangat baik dia, sering sosialasi, minum kopi sama-sama gitu ya kan, merokok sama-sama, itu aja Pak. Terkait untuk pelakunya sendiri, apakah Bapak juga mengenalinya Pak? Pelakunya saya nggak begitu mengenal ya, ya kenal lebih biasa aja gitu ya, cukup itu aja. Tapi Bapak tau nggak kalau misalnya pelaku dan korban ini saling kenal begitu Pak? Dia saling kenal dia biasa gitu, ngobrol saling siapa gitu ya kan, nggak tau kalau dia punya sesuatu dengan yang ini, gitu lah. Ya, karena berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, mengatakan bahwa keluarga korban dan keluarga pelaku ini memiliki, ada hubungan begitu Pak, bisa dikatakan ada persilikuhan antara korban dan istri pelaku. Ini apakah Bapak yang merupakan tetangga dekat ini mengetahui kedekatan dari istri pelaku dengan korban ini sendiri Pak? Ya kalau untuk masalah hubungan si korban dengan si istri pelaku ya kan, saya nggak tau persis ada hubungannya gitu ya, nggak tau dah. Yang saya tau ya cuma berkawal biasa aja kumpul gitu. Berarti Bapak sering melihat kedua belah pihak ini ngobrol begitu Pak? Betul, sering ngobrol bersama, ya nggak tau dah ya dibalik itu. Ya sama saya juga sering sapa gitu, itu aja. Pada saat Bapak menolong pertama kali, Bapak menyangka tidak kalau korban ini dibakar hidup-hidup oleh pelaku? Ya itulah yang bikin saya ya kan bingung. Begitu dia ini kan tengah malam ya, kira-kira jam setengah dua belas malam, saya kan tertidur. Di sini sepi sih, cuma dia dengan si pelaku ya kan. Nah dia berteriak pada saat itu, minta tolong ya kan, kebakaran, kebakaran. Nah saya bangun lari, ya kan, saya mau tolongin ini si korban. Nah si pelakunya udah lari, itu aja sih. Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya Anissa dan juga Davi, terkait dengan korban sendiri memang diketahui sudah meninggal dunia akibat tukar bakar yang dialami. Sementara untuk pelaku masih dalam pengejaran polisi, di mana saat kejadian berlangsung, pelaku langsung melarikan diri. Anissa. Terima kasih Louis Ayo atas laporan Anda langsung dari TKP di Cengkareng, Jakarta Barat.